Dua ini aja anda pegang, insya Allah anda sehat, serius. Saya ini bukan terlalu berlebihan, tapi saya masya Allah dua ini aja anda pegang tiap hari maksudnya untuk menjaga kesehatan anda, insya Allah anda sehat. Apalagi yang jelek-jeleknya, yang bermasalahnya anda stop mulai sekarang. Gulanya, tepungnya, terigunya, minyaknya anda stop, tiap hari itu yang anda makan yang seperti orang tua dulu makan, itu keren. Tulang anda akan sehat, jantung anda akan bagus, pencernaan anda akan bagus, otaknya juga akan bagus karena lemak pada santan. Mau ngobrol dulu atau mau saya terusin? Kalau saya terusin, diem dulu. Baik. Lalu sekalian jaman sekalian saya hormati, sebenarnya gini, karena waktu kita gak panjang, saya mau kasih tips aja, yang sifatnya nanti bisa anda, apa namanya, bisa anda bawa pulang ke rumah, terus anda terapkan, itu aja kan sebenarnya kan. Begini, Allah sudah bilang dalam Al-Quran, Allah sudah katakan dalam Surah Al-Mu'min, dan kami ciptakan manusia itu dari segumpal tanah, sari-sari-nya tanah. Jadi maksudnya, tin itu apa? Tin tanah dicampur air, dibikin kayak tanah liat gitu lah, itu tin. Maka unsurnya kita itu, disitu ada dua sebenarnya, kalau kita belajar Al-Quran ya. Unsur kita ada dua, unsur pertama adalah air itu sendiri, yang kedua adalah tanah. Nanti kita akan jabarkan sedikit, sehingga nanti jaman sekali ibu-ibu sekalian itu bisa paham bagaimana kita mengelola itu. Jadi manusia itu memang kalau secara fisik, ya komposisinya itu banyak. Tapi kalau kita belajar Al-Quran tadi, ya tanah bikar sebenarnya. Itu seperti yang tiker bikar, terus jadi arang, terus dicampur tanah, begitulah kita dulu tuh. Jadi makanya kalau dia sudah agak-agak lembab, kalau anda baca perjalanan pembuatan atau penciptaan Nabi Adam itu, atau manusia ini, itu ada fase dimana itu ada waktu-waktu tertentu ketika dia belum kering banget tuh bau. Kita gak bahas itu, tapi kita dua poinnya akan saya jelaskan kepada anda. Nah, yang pertama apa? Yang pertama tentang tadi, tanah dan air. Jadi karena dia tadi tanah, dicampur dengan air, kemudian dibentuk dengan tangannya Allah. Tapi pun nanti disitu banyak perkara pentingnya, kalau kita belajar penciptanya Nabi Adam itu, kita tahu bahwa sebelum Nabi Adam itu ditiupkan ruh oleh Allah SWT, Iblis, dia langsung melakukan penelitian lah gitu lah. Dia masuk ke tubuh Nabi Adam, sebelum ada ruhnya itu, lalu dia cari tahu tentang ini makhluk ini, kenapa dia dijadikan sosok yang aku, yang mulia sekali gitu lah. Dan salah satu yang disebutkan dalam riwayat hadis tersebut adalah, bahwa Iblis mengatakan bahwa manusia ini akan banyak sekali berusaha dengan perut atau syahwatnya. kita ini. Dan ternyata kan terbukti kan? Kalau sekarang saya tanya, atau mungkin kita lihat banyak orang yang mungkin badannya berlebihan atau obesitas. Kalau ditanya penyebabnya apa? Cuma satu. Ya, dia kebanyakan makan. Kalau ditarik ke atas, kenapa dia banyak makan? Nafsu kan? Bila. Makanya nafsu itu dalam Al-Quran atau dalam surat Yusuf. Itu kan Allah sudah jelaskan bahwa kecenderungannya dia, kecenderungannya nafsu itu mengajak kepada keburukan, kecenderungan secara umum. Nah, maka kita belajar dari nanti, mulai kendalikan nafsunya. Mulai sekarang. Supaya apa? Anda mencapai derajat yang mulia tadi itu. Karena kemuliaan itu tidak akan bisa diraih seseorang kalau seandainya dia tidak mampu mengendalikan nafsunya tadi. Itu poinnya. Termasuk dalam urusan makanan. Jadi kalau perlu, ibu-ibu yang di rumahnya ada meja makan, tempat makan, meskipun sebenarnya makan di meja makan itu bukan begitu cara dalam Islam. Makan itu di bawah sebenarnya. Makan yang benar ya. Yang saya pelajari dan saya ketahuan itu makannya lebih baik di bawah. Tapi di atas boleh nggak? Boleh. Cuma di bawah itu lebih bagus. Kita menyatu dengan keluarga, segala macam. Jadi kalau mau keluarganya bahagia, seringlah makan di rumah, jangan di luar. Nah, jadi di meja makan itu tempel putuh jadul akbar. Misalkan. Jadi kalau pas lagi mau makan yang nggak benar, ada pengawas gitu. Misalkan. Guyon-guyonnya begitu. Nah, kembali ke dua hal tadi ibu sekalian. Tanah ya. Sorry, air dulu deh. Kita akan bahas air dulu. Maka, karena manusia kisipkan Allah dari air, maka semua dan dalam ayat yang Allah juga menjelaskan surat Dan dari air itu kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Nah, poin besarnya sekarang kalau kita mau hidupnya benar, maka benerin airnya. Air dalam tubuh kita. Maka Allah memberikan kepada kita petunjuknya. Bagaimana cara memilih atau bagaimana cara kita mendapatkan air-air yang bagus. Makanya kalau Anda lihat, kan bahasa-bahasa Quran itu sungai yang mengalir air, begitu kan. Makanya kalau lagi sempat pergi ke gunung, Anda pergi ke bukit-bukit yang masih bersih, nggak banyak pencemaran, sebenarnya minum air di situ langsung itu bagus, nggak masalah. Di sana tapi. Ya, di daerah sini jelas tidak ada. Lagi tempat saya. Jadi kalau bisa Anda, Bipun kalian, di mana, oh, naik gumpa, ketemu dengan mata air, atau semua. Memang bener, akhir itu kalau memang tempatnya berat, saya ada manisnya. Beneran itu. Sudah diam, nggak usah di mereknya. Atau airnya memang ada rasa-rasanya, air putih itu memang ada. Sudah minum air, air zam-zam mengatakan, air zam-zam itu ada rasa sebenarnya. Coba dirasain. Jadi memang ada rasanya air zam-zam itu, ibu sekalian. Jadi Masya Allah, air. Air itu kami jadikan segala yang ini. Jadi prinsip pertama, kita mau bersih, silah-lata yang pertamanya. Ini, misalkan ikan dalam, sebulan ini akwarium kecil gitu ya. Ikan dalam akwarium ini, misalkan sakit. Nah, kalau ikannya sakit, pertanyaan saya, Anda mau pilih, ngobatin airnya, atau ganti airnya? Ganti. Sama kayak tubuh kita. Paham ya? Benerin airnya. Nah, nanti kita belajar sedikit, terus air apa yang bagus kita minum, kan gitu. Maka Allah mengajarin lagi-lagi itu, kita mungkin orang-orang peneliti, atau ilmu itu nyebutnya, ya air spring water gitu ya. Atau air gunung, air mata air gitu-gitulah. Nah, air itu, biasanya, mengandung mineral. Ya, biasanya mengandung mineral. Maka, kalau Anda baca tentang air zam-zam, nggak usah bingung nanti, kita kan nggak punya zam-zam, dan saya tidak punya anggaran untuk beli zam-zam, jangan khawatir. apa itu namanya, air mineral, dan bagaimana air zam-zam itu punya karakter yang kita bisa pelajarin air-air itu di sekitar kita. Ya, ada mineralnya, ada sifatnya, karena air zam-zam sendiri kan sifatnya apa? dia alkali kan, basah. Basah. Meskipun kita, boleh nggak minum air yang sifatnya asam, boleh-boleh saja, asal ada mineralnya, kalau saya begitu. Tapi lebih baik yang, mirip-mirip seperti zam-zam, atau yang punah mengandung mineral tinggi. Karena apa? Dia akan membersihkan. Ya, dia akan membersihkan. Jadi kalau Anda yang mau mulai, karena tadi saya ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu panitia di belakang, ada yang mulai program detox, apa segala macam gitu kan. tanya begitu. Padahal sederhana sekali, mulai dari air saja. Anda tiap sholat itu minum air, satu gelas, luar biasa itu efeknya ke badan. Tidak hari ya, air. Tapi air putih, jangan berwarna. Air putih. Nah, itu yang pertama, jadi mineral. Maka, air zam-zam itu bagus sekalian. Kalau Anda punya air zam-zam itu bagus, tapi kan lumayan mahal kita di sini kan. Kalau kita beli satu botol yang 10 liter atau 5 liter itu kan bisa ratusan ribu. Ya, habis juga duit kita. Tapi air zam-zam ini memang menarik. Ya, menarik kenapa? Kalau Anda punya air zam-zam, jangan, boleh nggak, kita sudah tahu doanya minum air zam-zam. Allah ma'ini asalka ilman nafiyah warizqan wasiyah wa shifa'a min kulidah. Yang kan gitu. Minta ilmu, ya, minta disembuhkan, disehatkan, ya, dan seterusnya. Nah, para ulama-ulama zaman dulu, ini saya kasih tips minum air zam-zam. Kalau dapat air zam-zam. Mereka dari satu buku, saya baca tentang keajaiban air zam-zam. Masya Allah, memang. Jadi mereka itu, para salafusol ya, orang-orang zaman dulu itu, ketika minum air zam-zam, bukan cuma niat tadi aja. Mungkin Anda nggak kepikiran, mereka itu sampai niatnya apa, salah satu niat yang saya baca dalam buku itu adalah, ya Allah hilangkan dahagaku di Padang Masyar dengan meminum air zam-zam ini. Kan keren. Jauh banget, sana gitu. Sampai beberapa ulama itu apa? Meminta pada Allah, karena zam-zam itu kata Nabi SAW, man syuribalah, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Niatnya apa aja? Apa aja. Boleh. Ya Allah dengan air, dia lam hati aja, nggak perlu disebut. Kita niat lam hati, Ya Allah lembutkan hatiku, hilangkan penyakit hatiku. Boleh, boleh. Makanya, air itu dalam bab, kalau kita baca dalam pengobatan Islam, termasuk air, yang bagus itu air yang dirukiah, dibaca-baca. Anda mungkin baca bukunya Masa Ru'i Moto, gitu-gitu lah. Sebenarnya dalam Islam itu, kita sudah punya jauh lebih dasyat, itu air zam-zam tadi. Oke, niatnya apa aja? Apa aja, Ya Allah mudahkan aku untuk bangun malam dengan keberkaan air ini. Kita minta pada Allah, melalui, bukan mintanya sama air zam-zam, bukan. Mintanya sama Allah. Seperti itu. Apa aja? Apa aja. Ya Allah jadikan anak-anakku, anak yang soleh-solehah, boleh aja, boleh aja. Mintanya sama Allah dengan minum. Bagaimana caranya? Tidak usah dipikirin. Itu kan bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Seperti itu ya. Nah, itu air. Nah, poinnya adalah tadi, air zam-zam itu sifatnya alkali, kemudian dia juga mengandung mineral tinggi, makanya kalau, apa, yang iseng-iseng coba gitu ya. Itu saya pernah lihat penelitian, kalau air zam-zam itu, apa namanya, dinyalain lampu, disambungin elektrode, nyala lampunya itu. Makanya air itu benar-benar hidup sebenarnya. Air yang hidup. Nah, air yang hidup itu apa? Air yang masih mengandung elektron, elektron gitu ya. Positif, negatif, seperti itulah. Saya tidak tahu ilmunya itu, cuma intinya dia masih mengandung elektron-ektron, dan juga dia mengandung bakteri-bakteri yang baik. Gitu air. Itu zam-zam. Lalu turun lagi ke sini. Tadi kan kita bicara tentang air gunung, air sungai, segala macam. Ya, kemudian, apalagi, atau mungkin, kalau kita tidak bisa mengakses ke sana, ke gunung, bukit, segala macam, apa yang kita bisa lakukan, atau dapatkan dari air. Tadi itu air kelapa ada. Ya, makanya, kalau beli santan, jangan dibuang. Semoga di sini tidak ada yang pedagang kelapa tua, yang bikin santan. Kalau dia tahu, nanti dijual. Selama ini kan masih gratis kan, dibuang-buang kan. Padahal itu air kelapa itu, jauh lebih dahsyat daripada air isotonik, manapun di supermarket. Jadi jangan dibuang. Minum tuh. Buat apa dia? Buat ke detox. Nah, dok, saya habis minum air kelapa, kayak begitu kan, keliengan. Ada kan begitu kan? Biasanya itu terjadi pada air kelapa muda. Kelapa muda. Tapi kelapa tua tidak terlalu biasanya. Nah, supaya cani lihat. Kan tadi bahasanya dua kan, sifatnya alkali, atau juga bisa asam, karena air kelapa itu sifatnya asam. Dibikin Allah asam, supaya apa? Supaya dia bertahan lama. Kalau manusia yang tidak minum sama Allah, dikencengin lagi gasnya. Ya, makanya, kalau antara air kelapa muda, ini kelapa muda, kelapa tua, sama kelapa tua banget, kelapa uzur, yang buat santan itu, itu kan kelapa tua banget tuh. Saya senang yang ini nih, yang tengah. Jadi kelapa muda, tapi dagingnya keras. Biasanya ada gas-gasnya. Oh, itu enak buat saya. Ada gas-gasnya. Nah, karena pembahasan mineral tadi, kadang-kadang karena tubuh kita terlalu banyak toksinnya, atau mungkin enzim kita tidak cukup kuat mengolahnya, makanya tiba-tiba habis minum air kelapa, keliengan kan gitu. Bagaimana caranya, ini pelajaran lagi nih, bagaimana caranya supaya kita bisa minum air tadi dengan tenang dan bahagia? Tidak was-was. Nah, habis minum itu kita dapat apa itu namanya manfaatnya. Biasanya, atau saya diajarin itu, dicampurkan sedikit si airnya itu, si kelapanya ini. Bungu ngapain? Gak usah. Sekali-sekali ngerjain ibu-ibu ya. Dimasukin madu. Pokoknya kenceng banget. Iya, paling sesendok lah ya. Gitu. Lalu, aduk-aduk. Ini sumpit, kalau ada yang mau tanya. Bukan sendok. Kenapa gak sendok, dok? Gak muat. Lebih bagus lagi, kalau ada garam, Anda masukin sedikit garam. Jangan garam dapur yang putih banget itu. Mau garam apa aja silahkan, yang penting garamnya non-refinasi gitu bahasanya. Yang gak diputihin, gak dikasih anti-lengket. Di luar ada jual gak? Iya, mau Himalaya boleh. Sekarang dalam rokal pun ada yang udah kayak begitu. Karena garam dapur yang ada itu, apa tuh namanya, sudah diputihin gitu loh. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi ketika sudah diputihkan, dikasih anti segala macam, akhirnya berkurang banyak nilai giziana. Ini kan yang muda nih. Yang tua juga sama kayak begini. Nih, tadi kita baru masuk pembahasan tentang air. Ini udah paham ya. Air sifatnya dingin. Sifat. Bukan dikasih es. Sifat air itu dingin. Jadi kalau Anda habis minum air kelapa, keliengan, kemungkinan tensi Anda turun. Ho-nya kurang kompak. Oh. Saya moodnya lagi bagus hari ini. Ngeliat wajah-wajah lucu ibu-ibu sekalian. Oke. Oh. Oh ya. Nah, makanya supaya gak keliengan, dikasih madu tadi sama sedikit garam. Oke. Biasanya udah terlambat. Oh ya. Udah gak pas lagi kalau itu. Jangan lebay juga. Jadi, itu tadi. Kasih garam, kasih gula sedikit. Ditunggu sebentar ya bangsa 15 menit lah. Oke. Jangan dibuang airnya. Kalau perlu nanti Anda gini caranya. Ini kalau ibu-ibu yang ada masalah di jantung, jantungnya gak kuat, jantungnya katakanlah banyak lemak segala macam, ini obatnya. Kelapa tua ini dimakan. Tolong jangan suuzon sama dia. Sama kelapa ini. Karena kan baru saya ngomong gini pasti langsung muncul dalam kelebatan pikiran Anda tanpa cacing kermi. Iya gak sih? Saya gak tahu itu. Saya gak ngerti itu ceritanya dari mana fitnah itu muncul. Anda yang butuh lemak yang sehat, ini kelapa nih jawabannya. Gak usah banyak-banyak juga. Gak kuat kita banyak-banyak. Jadi kalau sehari Anda bisa makan seperempat aja, jadi satu kelapa itu seperempat Anda makan, gak langsung juga sekaligus jantung Anda pelan-pelan akan bagus. Semudah itu kan? Ahoh-ahoh. Kemaknya bagus. Mudah kan? Jadi kalau nanti bikin bubur gitu kan. Sebenarnya santannya kalau Anda bisa peres sendiri dan bersih itu udah ada masalah. Gak usah lagi dihituin. Gak usah lagi dihituin. dimasak. Biasa kan dimasak itu dipanasin. Gak usah ngapain. Minum aja langsung. Bahkan minum santan itu aja bagus. Minum santan loh. Tuhan Masya Allah. Pulang Anda akan sehat, jantung Anda akan bagus, pencernaan Anda akan bagus, otaknya juga akan bagus karena lemak pada santan. Mau ngobrol dulu atau mau saya terusin? kalau saya terusin diem dulu. Kalau saya terusin diem dulu. Santan ya? Apa? Kelapa? Nah. Mau kelapa, jadi tadi di rumah nanti ya diparut sendiri ya. Jadi pahalanya kan lebih banyak. Saya ingat banget dulu kerjaan saya itu. Kan depan rumah saya itu waktu di kampung dulu itu ada toko sembako lah, toko kelontong gitu. Dia memang tiap hari itu marut kelapa situ. Kalau orang anu. Teman kerjaan saya itu memang dua yang saya makan ya. Makanya saya baru ngerti ilmunya sekarang. Yang saya makan itu berasnya dia. Berasnya makan mentah. Dalam masalah sebenarnya. Terus kadang-kadang saya cuil makan kelapa itu. Ternyata itu dua komponen zat gizi yang sangat penting. Karbonnya bagus, ya belum diapapain. Zaman dulu kan mungkin gak seperti sekarang berasnya. Lemaknya dari kelapa itu ternyata seperti itu. Makanya kalau ini kita bisa kenalkan ke anak-anak kita. camilan-camilan yang sehat. Jadi mereka kenal dengan rasa aslinya. Sekarang itu kenapa banyak fenomena anak sakit-sakitannya. Dimakan sampah semua. Snack-snack seribu, dua ribu coba. Jadi hati-hati dengan kalau mereka jajan-jajan itu ya. Ibu sekalian. Karena beberapa makanan tadi itu efeknya itu buruk buat badan. Nah itu air. Jadi sudah mulai paham ya. Jadi nanti kalau lebaran atau mungkin bukan lebaran. kuasa gitu kan. Gak perlu repot-repot ngantri beli air kelapa mudah. Mahal. Kelapa tua cukup. Terus ininya dimakan. Ya. Apa? Kelapanya ini. Dan kalau nanti bikin apa? Bikin minuman. Bikin segala macam. Pakai air kelapa itu. Hah? Taruh kulkas. Kalau sebelum dibuka ada apa-apa. Masih utuh. Tapi kalau sudah dibuka jangan. Dia cepat asem dia. Makanya saya bilang tadi dalam keadaan utuh. Beli kelapanya utuh. Ya. Kelapa tuanya itu nanti itunya dibikin. Maka kalau Anda yang pernah lihat postingan saya di Youtube atau beberapa kajian beberapa waktu. Nanti saya itu kan saya ada bikin nama ini makanan dari Sumatera Utara sebenarnya. Namanya Ita-Ita. Ita-Ita itu beras. Beras direndam semaleman lah. Nanti habis itu ditumbuk. Bukan. Dengar dulu. Jadi beras itu ditumbuk tapi jangan digiling halus ya. Dia ditumbuk enggak sampai terlalu halus banget. Tiga perempat halus lah. Ya. Berasnya yang bagus ya. Yang sehat. Kemudian setelah dia anu begitu setelah dia agak halus itu campurkan sama kelapa yang diparut. Oke. Nah kalau mau manis boleh itu dikasih gula aren. Gula merah yang bagus ya atau gula kelapa diparut campur itu diobok-obok apa dibulet-buletin. Oke. Kalau mau asin boleh Anda tambahkan misalkan teri apa segala macam. Itu protein dapet serat dapet lemak dapet vitamin semua dapet dalam satu makanan kayak begitu. Sederhana. Enggak dimasak. Enggak dimasak. Kebayang. Mudah. Dan itu bisa disimpan di kulkas. bisa. Kalau enggak mau masak ini kan ita-ita namanya. Kalau salah di youtube saya ada itu. Jadi berasnya itu enggak dimasak. Jadi bukan belum jadi nasi seperti itu. Jadi lemak. Ini pembahasannya masuk ke lemak. Tapi dari air tadi ya. Nah. Apalagi kita bisa pelajari di kelapa ini kan Masya Allah kalau Anda lihat coba lihat Tadaburi mereka-mereka ini kadang-kadang saya ngatakan ya Allah luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa besar kasih sayang Allah pada kita. Apa bukti kasih sayang Allah sama kita? Disiapin tuh air dari kayak begini kan. Siapa yang ditugaskan Allah mengeraskan bakteri yang ada dalam kelapa tadi. Masya Allah. Dalam kelapa itu dalam air kelapa itu ada bakteri? Ada. Tapi bakteri yang bagus. Ya makanya kenapa tadi kalau Anda mulai mikir kenapa tadi saya suruh kasih madu? Karena madu itu jadi makanannya mereka. Itu sebenarnya poinnya. Jadi ketika kelapa itu air kelapa itu dimasukin madu ya satu mungkin satu sendok lah ya satu sendok atau dua sendok secukupnya aja itu dia larut larut dalam air kelapa tadi bersama bakteri-bakterinya bersama enzim segala macam dan tambah sedikit garam itu menjadi air isotonik yang powerfulnya luar biasa. Semudah itu. Ya. Seperti itu ya. Nah. Itu air. Jadi mulai biasakan ibu sekalian minum air ya air putih ya. Kalau bisa airnya enggak berwarna air putih. Tapi kalau Anda pengen air yang berwarna jangan campurkan dengan yang bikin masalah di air tadi. Contoh tadi saya tanya di belakang tadi ibu-ibu gerombolan detoks itu. Saya ketawa. Saya itu cuma makan sekali sehari dok. Nama dan identitas saya samarkan. Sebut saja bunga. Beliau cerita gitu. Saya cuma makan sekali sehari dok. Saya tahu nih modusnya. Sisanya saya tahu bakso, mie, ayam gitu-gitulah biasanya. Enggak jauh-jauh. Makannya sekali. Dia bilang. Itu pun malam. Iya, iya, iya. Ini ada gila-gilanya nih. Sama mana tadi? Ah, iberwarna. Beliau cerita, saya minum kopi. Oh, bagus kopi. Kopi itu bagus. Satu, dua cup kopi sehari gelas. Bagus. Asal. Nah, lihat tuh. Tenang, tenang, tenang. 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 Satu, dua cangkir kopi sehari. Ini saya ngomongin ada data? Ada datanya. Itu bagus. Karena kopi itu salah satu produk yang Allah ciptakan yang tinggi antioksidan. Dia tinggi antioksidan. Ya. Tapi, masalahnya kita minum kopinya itu gak benar. Makanya saya bilang. Kalau dia berwarna sesuai dengan kaedah alam yang Allah ciptakan yang menyebabkan dia berwarna seperti itu, maka jangan tambahkan apapun. Paham maksudnya ya? Kalau minum kopi, kopi aja. Bagus. Kalau Anda cocok bisa minum kopi, bagus. Kopi itu fat burner pembakar lemak. Dia mengurangi selera makan. Karena sebenarnya orang minum kopi itu bukan cari minum kopinya tapi mencari kebahagiaan. Benar. Kenikmatan kan? Cafe ini itu loh. Karena kalau bicara narkoba, segala macam haram gak boleh, pakai yang halal aja. Makanya ada cafe ini ya kan? Jadi minum kopi boleh? Boleh. Bagus. Asal Anda kuat ya. Nanti gara-gara ini kalau sudah tahu misalkan lambung Anda gak kuat, nyoba minum kopi jangan juga kayak begitu. Tapi kalau mau minum, minum yang plain. Yang benar-benar kopi. Kalau perlu Anda beli biji kopi, gerus sendiri di rumah. Bukan kopi saset. Bukan. Apalagi pakai gula, apalagi pakai creamer, apalagi pakai macam-macam. Enggak. Bukan itu. Kopi beneran. Berarti sama dong, dok, dengan teh. Sama. Sebenarnya teh itu bagus. Mau teh hijau, mau teh. Sekarang banyak tuh teh hijau, apa white tea, black tea, segala macam-macam-macam. Karena kan fermentasi sebenarnya beberapa teh itu. Bagus-bagus aja. Asal jangan tambahkan sesuatu di situ yang apa ya, mengubah rasanya berlebihan. Berarti kita gak boleh tambahkan pemanis, segala macam. Bukan gak boleh. Tapi yang saya mau kalau mau betul-betul meminum minuman yang tadi ada warnanya, minumlah rasa aslinya dulu. Makanya sebenarnya kalau saya minum rimpang, ya empon-empon segala macam itu, saya lebih senang tanpa madu, tanpa pemanis apapun untuk mengembalikan rasa yang hilang selama ini. Rasa itu sudah lama hilang. Karena kebanyakan kita kan dicekokkan tiap hari sama gula pasir. Akhirnya gula pasir makanya saya bilang mungkin wajar nyaman sekarang banyak orang kena diabetes. Diabetes itu menceng manis kan? Karena banyak orang kehilangan cintanya. Cinta itu manis karena gak dapat cinta akhirnya dipindah ke gula pasir. Mungkin. Ini analisa saya pribadi. Loh, coba Anda tanya. Ini hipotesi saya ala-ala jadi lu akbar aja. Orang yang kena diabetes itu biasanya memang ada urusan dengan cinta. Serius. Anda calacak ya. Entah cinta dengan suami, entah cinta dengan anak, atau cinta dengan istri. Rata-rata begitu. Ada hubungan. Cinta yang bahasa kita itu cinta yang hilang. Cinta yang hilang itu maksudnya apa? Itu maka dari awal tadi kalau ini saya tautkan dengan pembahasan ini kalau Anda bisa menyambungkan itu nyambung sebenarnya. Kenapa sih bilang tadi tentang uang tadi itu loh. Ingat kan yang kertas tadi itu? Itu ada hubungan sama ini sebenarnya. Jadi karena cinta itu gak merasa dihargai, gak merasa diuangke, merasa kesepian, merasa kesendirian. Itu kan kehilangan cinta. Iya kan? Akhirnya stres. Stres butuh karbohidrat. Butuh gula. Carinya apa? Yang paling gampang yang manis-manis. Gitu loh. Ya. Tapi kalau ada stres itu di samping urusan makanan nah coba lacak. Urusan apa sama istrinya nih? Mungkin bisa jadi kurang servis. Bisa jadi. Kadang-kadang kan ibu-ibu ini kan saya ngomongin takut tersinggung andanya. Anda tahu kenapa hadijah itu Radiallahu Anha istri Nabi SAW itu kan pernah Jibril langsung mengabarkan dari Allah bahwa hadijah Radiallahu Anha itu diberikan surga atau istana di surga yang tidak ada ribut atau rusuh di dalamnya. Tenang, sunyi gitu loh. Itu ulama menyebutkan bahwa ternyata hadijah ini sosok istri yang memang luar biasa. Kenapa luar biasa? Gak pernah sekalipun sedikit pun keluar kata bentakan yang sifatnya naik nada kepada suami SAW itu. bukan kita Anda. Itu di meja udah ada. Biaran kan? Sudah siapin itu di meja makan aja apa kok naik nadanya. Bukan maksudnya gak sopan bukan. Mereka udah kebiasaan itu tuh gak bisa gitu. Karena memang perempuannya beginilah Anda. Suka-suka Anda kalau perasaannya bagus ya luar biasa. Kalau pas lagi konslet ibu-ibu semua Anda tahu kenapa talak itu cerai itu hanya diberikan otoritasnya ke pria. Ada ulama menyebutkan kalau seandainya otoritas talak itu diberikan kepada ibu-ibu atau wanita mungkin 20 kali ditalak suami sehari. Suka-suka dia bener aku cerew 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 gitu loh perempuannya begitu makanya gampang banget digoda makanan begitu loh begitu loh perempuan. Makanya Nabi memberikan solusi kan. Apa kata Nabi? Nah ini solusinya kata Nabi aku lihat di surga itu ya waktu Nabi Islam kan na'udzubillah ya mudah-mudahan kita gak termasuk Anda semua gak termasuk itu tapi Nabi katakan bahwa penghuni surga itu kebanyakan laki-laki dan bidadari. Faktanya begitu. Itu faktanya. Kebanyakan laki-laki dan bidadari. Anda nanti jadi bidadari juga. Tapi kata Nabi s.a.w kenapa? Ya tadi mungkin ayah hadis ini sudah sering Anda dengar. Karena kurang syukurnya wanita kurang sedekahnya itu berarti disitu poinnya kan. Kalau mau jadi penghuni surga banyakin sedekah maka kata Nabi s.a.w mengajak pada para wanita dalam hadis sebut perbanyaklah sedekah dan perbanyaklah bersyukur pada Allah. itu sebenarnya poinnya. Makannya yang benar juga salah satu bentuk cara menjaga. Nah kembali ke tadi apa bahasanya? Air. Maka kalau kita bicara rimpang Anda minum serai minum aja serai enggak usah pakai rasa aslinya dulu. Atau mungkin rimpang-rimpang kayak kan banyak disiapin enggak? Enggak disiapin. Enggak apa-apa. Jadi itulah. Jadi apa namanya serai kunyit apa gitu-gitulah. Nah mereka-mereka ini ibu-ibu sekalian itu kan sebenarnya Allah berikan bahan pertahanan dalam diri mereka. Bahan pertahanan dalam diri mereka untuk kita manfaatkan. Dan bahan-bahan ini bahan-bahan yang sifatnya apa ya perlindungan mereka-mereka itu itu biasanya akan keluar kalau ada serangan kayak ibarat kata gini kalau kita misalkan punya bukan punya misalkan contoh mungkin kucing lah kucing itu kan dia punya cakar dia punya taring gitu lah kalau dia marah digodain segala macam berlebihan keluar kan cakar sama taring gitu lah gigit segala cakar gitu lah nah tumbuhan-tumbuhan itu tidak Allah berikan itu tapi Allah berikan zat dalam tubuh mereka dalam bukan tubuh dalam mereka-mereka itu dan zat-zat itu memang kita bisa manfaatkan untuk kepentingan diri kita menjaga kesehatan makanya saya mulai mikir coba nih ibu-ibu saya tanya anda kalau biasanya bikin jahe wedang jahe gitu kan antara jahe yang digeprek sama jahe dipotong beda gak rasanya? beda loh karena geprek itu lebih menyakitkan untuk mereka banyaknya begitu loh ini ada ilmunya juga jadi ketika digeprek dia kan mengeluarkan mekanisme pertahanan tapi kalau misalkan kita cuma cemplung-cemplung doang kita potong-potong tidak terlalu menyakitkan seperti digeprek begitu beda makanya kalau kita minum wedang-wedang gitu yang jahe digeprek kunyiknya digeprek segala macam beda daripada dengan yang dipotong itu lah saya baru ngamati beberapa waktu belangan ini gitu loh jadi digeprek sambil ya Anda baca istighfar kayak apa kayak waktu digeprek gitu kan jadi jahenya itu jahe yang mengandung istighfar Anda misalkan gitu loh atau kunyitnya gitu loh itu enak jahenya digeprek kunyitnya atau mungkin serenya digeprek lalu kita kasih air panas gak usah mendidih juga bisa sebenarnya keluar tuh aromanya nah itu yang kita minum asal jangan berlebihan aman makanya saya tuh jujur sangat pede banget dengan rimpang-rimpang atau empon-empon ini karena sampai detik ini setahu saya belum pernah ada orang keracunan minum jahe belum kan orang mabok-mabok muntah-muntah dirawat rumah sakit minum jahe minum kunyit gak pernah ada ceritanya kayak begitu lalu pertanyaannya kenapa takut minum begituan karena kan sekarang tuh fitnahnya luar biasa tapi fitnah ini kan dari macam-macam tuh di zaman sekarang ini ya sampai empon-empon rimpang-rimpang pun di fitnah rimpon-empon tuh rimpang-rimpang gitu loh jahe kunyit kencur gitu kan itu rimpang-rimpang rempah tuh sebenarnya beda ya rempah sama rimpang tuh beda rimpang itu istilah taneman yang dia punya apa ya umbinya itu di dalam ya contohnya kan jahe temulawak kunyit kencur kan di bawah semua tuh nah kalau rempah itu bukan begitu polanya kalau rempah itu rimpang itu masuk rempah sebenarnya cuman istilah rimpang ini memang khusus di taneman singkat saya kalau rempah ya congke kapulaga gitu loh dua ini aja anda pegang insya Allah anda sehat serius saya ini gak bukan apa ya bukan apa ya bukan terlalu berlebihan tapi saya masya Allah dua ini aja anda pegang tiap hari maksudnya untuk menjaga kesehatan anda insya Allah anda sehat apalagi yang jelek-jeleknya yang bermasalahnya anda stop mulai sekarang ya gulanya tepungnya terigunya apa apa minyaknya anda stop tiap hari itu yang anda makan yang seperti orang tua dulu makan itu keren makanya di tempat kita yang di tempat saya yang baru ada tempat ngongkrong baru di Jati Asi sana itu saya kan bikin cafe cafe nya namanya cafe JSR yang cafe itu salah satu subtitle atau tagline yang kita buat disitu adalah ada cinta orang tua disini kok cinta karena orang tua itu sebenarnya udah ngajarin kepada kita minum-minuman tadi gitu loh itu maksudnya dan mereka ngajarkan kepada kita juga cuman anaknya ya khilaf lupa gitu-gitalah ya situ nah kembali kita jadi minumlah itu minumlah itu tiap hari nah bab ini sudah masuk ke bab sebenarnya ke tanah bahasa dimana bubini pinjak disitu langit dijunjung disini masuknya makanya ulama-ulama dan para ahli ilmu atau mungkin seperti Ibn Qaim Al-Jawzi Rahimahullah yang katakan bahwa obat terbaik ya kenapa gak dari tadi kenapa gak dari tadi karena memang sudah Allah tentukan pada detik segini menit segini baru menit itu diganti iyalah jadi kalau anda tanya ada kebaikan yang anda dapatkan pada satu waktu jangan tanya kenapa baru sekarang karena detik dan menit itulah Allah sudah pantaskan kita mendapatkan kebaikan itu paham ya jadi kalau bicara takdir bicara bagaimana Allah men-set up hidup kita itu ya santai aja lah bukan saya ngerjain ibunya bukan nah tanah kan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung nah maka ada dua poin yang saya mau sampaikan kepada anda istilah-istilah sebab ibu sekalian jamaah sekalian dalam bidang makanan sekarang mungkin ada sering dengar whole food makanan seutuhnya ya atau real food makanan yang asli ya ini di depan ini sebenarnya ini kan sebenarnya whole food semua makanan seutuhnya makanan atau makanan benar gitu ya real food ini kan nah sekarang kan jadi masalahnya adalah banyak orang misalkan kita becalapukan apukannya bagus gak bagus banget Masya Allah ya termasuk salah satu buah lah katakanlah yang memang sangat baik untuk memperbaiki fungsi reproduksi kalau bukan ya nah jadi masalah adalah kita tadi bablas bablasnya apa ya gulanya ya atau mungkin apalagi susunya apalagi yang gak sehat masuk ke sini tapi kalau ini benar anda makan tahu cara makan yang benar sehat banget ya contohnya gimana cara makan yang benar anda kerok-kerok aja masukin gelas aduk aja sebentar kasih kurma potong-potong lalu anda tamburkan madu sedikit kasih garam sedikit sudah Masya Allah enak banget dan sehat mudah? mudah gak perlu macam-macam oke jadi bahasa real food atau whole food atau mungkin tanah tadi masuk ke sini sebenarnya semakin banyak makanan ini poin sebenarnya jadi kalau anda pengen sehat anda pengen badan anda kembali ke settingan awal maka mulai sekarang makanlah makanan yang dari tanah tanpa banyak pengolahan apapun itu udah jelasin ini kan buah-buahan kayak begini nih atau mungkin ya seperti inilah ya manggis sebenarnya kalau bahasa whole food itu saya jelaskan ini benar loh contoh nih manggis manggis ini kan ya buah sehat ya kita umumnya kan cuma makan manggisnya aja ya kan tapi sebenarnya manggis ini sak-sak manggisnya semua sehat cuman kita karena gak lazim makan gulit diolah jadi minuman jadi apa ini manggisnya gak benar gak bagus sudah suram ya jadi kulitnya ini aja ini dia oksidannya tinggi banget kulitnya doang cuman kita gak bisa makan pahit di beberapa industri itu diolah untuk jadi minuman kulit manggis macam-macam nah yang biasa kita makan kan ini warnanya gak seru nah ini yang benar kan begini itu sebenarnya sudah tahu maka kalau ibu-ibu beli ikan di pasar udah ngerti mana ikan segar gak segar kan karena perusahaan makan dia tidak pilih kayak begitu juga makannya segar warnanya gitu loh dan masih enak rasanya makanya ibu-ibu yang beli ikan di pasar apa pesannya kalau anda beli ikan di pasar untuk anda masak di rumah jangan beli banyak-banyak beli ikan yang segar masak habiskan jangan ikan tadi itu ketika gak habis anda bekuin kalau di gini ilmunya kalau anda pengen ikan beku dari awal belilah ikan beku contoh saya kemarin makan di salah satu rumah makan ikan makasar lah di daerah Jakarta terus saya ketemu sama yang punyanya dia cerita saya waktu lihat ikan itu kan kita pilih ikan tapi ikan itu dalam freezer itu ya ikan beku semua tapi waktu dimasak ikan itu segi saya tanya sama dia ini apa ceritanya kok bisa kayak begini kan jadi ternyata kata dia dari awal ditangkap dari laut itu langsung dibekuin itu maksud saya ikan beku kalau kita kan gak seger di pasar sampai rumah kita bekuin nah itu bukan itu yang saya maksud kalau untuk mendapatkan kesegaran asli kenapa itu kaitannya sama rasa nanti mungkin bisa jadi sama kandungan nutrisinya juga semakin seger semakin bagus makanya makanan apapun semakin fresh semakin baru anda dapatkan dan anda ambil petik segala macam dari tanah itu lebih enak rasanya kalau buah-buahan kayak begini kan Allah dengan maha kuasanya melindungi dia dengan kulit makanya apapun kalau sudah dibuka kulitnya pasti akan teroksidasi nah ini whole food jadi makanya kalau manggis ini kayak manggis ini kan karena ada bijinya bagus kan dimakan bijinya bagus makan aja sak-sak bijinya pertanyaannya aneh ditelan ya iyalah terus dihapain kalau gak ditelan ini saya kasih contohnya udah habis telan iyalah kalau dimakan itu dimasukin ke dalam kalau dimuntahkan itu paham ya bedanya jadi kalau mau makan biji manggis ditelan ya pakai apa nelennya lidah kalau lupa saya makan setelan ya Allah ya rohman ya saya makan manggis dulu deh habis telan kan saya yang turun IQ saya apa anda yang ketinggian IQ nya gak apa-apa gak apa-apa go ano aja joke aja nah ya oke ya